Intro Dalam rangka merawat menyama beraya atau api persaudaraan, warga LDI Tabanan Bali membagikan daging korban ke umat Hindu pada hari Raya Korban 1443 Hijriah pada minggu 10 Juli 2022. Wakil Ketua DPD LDI Tabanan, Imam Kambali mengatakan ngejot atau membagikan daging korban ini rutin dilakukan setiap tahun sejak puluhan tahun oleh warga LDI di Bali. Tujuannya agar antara warga LDI Tabanan dengan umat Hindu terjalin hubungan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya kami juga sudah memastikan bahwa seluruh hewan korban sudah bebas dari penyakit mulut dan kuku dan juga kami melakukan sterilisasi melakukan desinfektan kepada tempat dan hewan-heman korban sebelum dipotong. Kambali memastikan daging korban dipastikan sehat dan terbebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK setelah adanya pemeriksaan dari Satgas Penanganan PMK Bali di Gedung Serbaguna LDI Bali. Sebelum dipotong, hewan korban terlebih dahulu disemprot desinfektan sebagai langkah antisipasi PMK. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami juga bisa melaksanakan berbagi ngejot kepada sesama warga muslim dan warga non-muslim terutama warga rame LDI, Alhamdulillah kami bisa laksanakan. Selain dibagikan kepada umat Hindu, daging juga dibagikan kepada sesama umat muslim maupun umat agama lainnya di Tabanan. Daging dibagikan dalam bentuk masakan gulai kambing maupun daging mentah belum diolah. Dengan saling berbagi, diharapkan menumbuhkan rasa persaudaraan sehingga tercipta persatuan dan kesatuan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh telah menonton. Terima kasih.